Pemirsa untuk mengingat kembali keberadaan orang dengan Down Sindrom di tengah masyarakat dunia, maka setiap tanggal 21 Barat atau hari ini diperingati sebagai Hari Down Sindrom Sedunia. Dan di Medan, untuk memperingati Hari Down Sindrom Sedunia, anak-anak Down Sindrom diajak mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai sosialisasi bahwa anak-anak Down Sindrom memiliki hak yang sama untuk mengakses literasi dan mengembangkan pengetahuannya. Dan untuk mengetahuinya, seperti apa peringatan Hari Down Sindrom Sedunia, berikut laporan Dinal Apriyansah dan Juru Kamera Rinal di Pulungan, langsung dari Kota Medan. Silahkan Dinal, dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Akbar. Pemirsa tanggal 21 Maret ditetapkan sebagai Hari Down Sindrom Sedunia, di mana orang dengan Down Sindrom yang hidup dan bekerja bersama mereka mengatur dan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan dan juga event-event untuk meningkatkan kepedulian umum, serta menciptakan kesepakatan global untuk hak dan inklusi bagi orang-orang dengan Down Sindrom. Nah, komunitas bersama keluarga Down Sindrom atau Kombur DS sebagai komunitas yang menjadi wadah bagi anak-anak Down Sindrom, maksud saya menjadi wadah bagi anak-anak dengan Down Sindrom, mewujudkan kemandirian dan juga bakat di depan umum ataupun publik. Nah, komunitas yang beranggotakan orang tua yang memiliki anak-anak istimewa ini bersatu dalam komunitas yang memang sudah ada sejak Oktober 2023 lalu ini secara bersama-sama mewujudkan dan juga menyuarakan mimpi-mimpi anak-anak istimewa ini. Nah, di hari Down Sindrom, sedunia yang jatuh pada 21 Maret 2024 pada hari ini, Kombur DS mengajak anak-anak serta orang tua yang memiliki anak-anak istimewa ini mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada di jalan Brikjen Katamso, Kota Medan, di mana kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak istimewa ini apa sih itu perpustakaan dan juga mendekatkan anak-anak dengan Down Sindrom dengan kegiatan literasi dan juga akses-akses bacaan. Pemirsa, ada sejumlah rangkaian kegiatan dalam kunjungan Kombur DS bersama dengan anak-anak istimewa ini. Seperti anak-anak diperkenankan untuk melihat suasana yang ada di perpustakaan serta mengenalkan fungsi dari perpustakaan itu sendiri. Nah, sebagai informasi, maksud saya mengenalkan fungsi perpustakaan sendiri. Selain itu, anak-anak juga diperkenankan untuk melihat-lihat dan membaca beragam koleksi buku yang memang disediakan di perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara ini. Nah, tak hanya mengenalkan kegiatan literasi, Kombur DS juga mempersembahkan kebolehan dan juga bakat yang dimiliki oleh anak-anak istimewa yang mereka miliki. Seperti menari, juga mewarnai, dan juga mereka diperkenankan untuk menonton tayangan audiovisual yang memang disediakan dari pihak perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara. Nah, pemirsa, sebagai informasi, penampilan dari anak-anak dengan Down Sindrom ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh orang tua dan juga anak-anak ini sendiri. Dan terlihat dari pantauan kami, pemirsa, memang kegiatan ini membuat anak-anak dengan Down Sindrom ini begitu sangat senang karena ini merupakan salah satu kegiatan yang memang baru pertama kalinya mereka lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih tujuan dari kunjungan Kombur DS untuk datang ke perpustakaan daerah ini? Kami punya cuplikan wawancara bersama Ibu Mas Tua Nasari selaku ketua dari Kombur DS dan juga cuplikan wawancara dari Ibu Juliani Tarigan selaku koordinator layanan perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya yang mentera belakangnya yaitu dengan gebiar dari hari Down Sindrom dunia. Kan pada hari ini tepat ya, 21 Maret 2024 ini, ini merupakan dari hari besarnya anak-anak penyandang Down Sindrom yang biasanya itu memang seperti itu, hari istimewa namanya. Nah, jadi pertama itu seperti itu melatar belakanginya di mana temanya pada tahun ini kan Industrial Stay First ya bahwa tidak ada lagi perbedaan seperti itu ya. Nah, untuk Kombur DS ini mengambil suktema dunia tanpa batas. Jadi, apa itu dunia tanpa batasnya? Memeradakan bahwa anak-anak ini dimanapun, mereka harus mengerti, paham, dan kami harap masyarakat juga menerima. Nah, seperti ini sudah kita lihat ya tadi para ASN ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di perpustakaan ini menyambut baik. Kami juga sangat senang atas kunjungan dari komunitas keluarga Down Sindrom ke tempat ini, karena memang tempat perpustakaan ini, terutama di ruang anak ini, ruang umum yang dipakai oleh siapa saja boleh. Bahkan tempat ini kami katakan sebagai rumah masyarakat. Jadi, siapapun yang ingin menggunakan ruang layanan anak dan ruang layanan yang lain untuk berkegiatan, itu kami sangat welcome, kami sangat menerima. Dan saya mewakili dari Dinas Perpustakaan sebagai koordinator layanan, sangat mengapresiasi mereka dengan segala kelebihan. Saya bilang kelebihan ya, karena jujur mereka adalah anak-anak surga yang bisa dititipkan melalui keluarga-keluarga yang hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kami. Ya, Pemirsa memang begitu tampak seru ya kunjungan anak-anak dengan Down Sindrom kali ini ke perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara yang memang dilakukan ataupun dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Down Sindrom sedunia. Demikian yang dapat kami laporkan secara langsung dari Kota Medan. Saya Dinal Apriansyah dan Juru Kamera Rinaldi Pulungan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Dinal Apriansyah dan Kameramen Rinaldi Pulungan melaporkan dari Medan Sumatera Utara.